Diserang PDIP diduga bikin PSI berpaling dari Ganjar ke Prabowo. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menduga Partai Solidaritas Indonesia atau PSI memalingkan dukungannya dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Agung menyampaikan ada kebuntuan komunikasi yang terjadi antara PDIP dan PSI setelah partai yang dipimpin giring Ganesha tersebut mendeklarasikan Ganjar sebagai capres yang didukung. Apalagi PSI mendeklarasikan Ganjar jauh sebelum PDIP resmi mengusung Ganjar. PSI tercatat mendeklarasikan Ganjar capres pada Oktober 2022 sedangkan PDIP baru mengusung Ganjar pada April 2023. Agung menilai PDIP terlalu banyak memberikan sentimen negatif kepada PSI setelah pendeklarasian Ganjar tersebut. Bagi PDIP, PSI dianggap membajak kadernya padahal mestinya perspektifnya justru positif bahwa kader PDIP berarti berkualitas. Pujar Agung saat dimintai konfirmasi pada Jumat 4 Agustus 2023. Belum lagi soal serangan yang dialamatkan kader-kader PDIP kepada PSI secara terus-menerus. Yang menganggap partai pimpinan giring ini tak punya sikap politik yang jelas akibat membawa narasi tegak lurus dengan Presiden Jokowi, kata dia. Agung mengatakan Gerindra justru memberi respon sebaliknya. Prabowo bahkan mendatangi langsung kantor PSI di Jakarta Pusat pada Rabu 2 Agustus 2023. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengapresiasi sikap PSI yang tegak lurus dengan Presiden Jokowi. Selain itu, Prabowo lebih leluasa dalam bermanufar berbeda dengan Ganjar yang disandara oleh PDIP. Secara personal, Ganjar tampak tersandara dengan sikap PDIP yang semua menunggu arahan ketum. Sebaliknya, Gerindra di tangan Prabowo yang notabene juga capres begitu leluasa bermanufar termasuk jemput bola langsung menyapa PSI, kata Agung. Maka dari itu, kata Agung, di titik inilah bersama Prabowo lebih menarik ketimbang Ganjar bagi PSI. Dia menilai Prabowo lebih luwes dan adaptif terhadap dinamika politik. Agung menyatakan wajar jika PSI berpaling dari Ganjar ke Prabowo di Pilpres 2024. Apalagi secara elektoral sementara ini unggul dibanding Ganjar dalam beragam simulasi Pilpres satu putaran maupun dua putaran, ujar dia. Prabowo Subianto memenuhi undangan PSI untuk datang ke kantor PSI pada Rabu 2 Agustus 2023. Saya juga sangat gembira diundang. Dan bagi saya bukan soal besar kecil, tapi idealisme. Saya lihat PSI terdiri dari anak-anak muda yang idealis, tapi juga punya cita-cita yang tinggi dan punya komitmen kepada persatuan bangsa. Ujar Prabowo di kantor DPP PSI Jakarta pada Rabu. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengaku memiliki banyak kecocokan dengan PSI. Prabowo tak mempermasalahkan PSI yang merupakan partai kecil tak punya kursi di parlemen.